Selamat datang di channel video kami. Jangan lupa subscribe untuk update video terbaru kami. Selamat datang di channel saya, Bagus Widianto Channel. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah setia mengikuti channel saya. Jadi Anda yang baru pertama kali datang di sini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Nah, sebelumnya saya memohon maaf kepada kawan-kawan semua jika selama ini ada jeda yang cukup lama dari video saya yang sebelumnya hingga video yang ini. Ini dikarenakan kesibukan pekerjaan saya yang cukup banyak karena saya harus menggarap laporan tahunan, laporan pajak, dan lain-lain. Namun saya bersyukur bahwa beberapa waktu belakangan ini saya ada waktu untuk menggarap video lagi. Nah, seperti apa materi videonya? Mari simak video berikut ini. Untuk hunting pertama di awal tahun 2023 ini, saya memilih tempat yang sangat jarang saya kunjungi atau malah belum pernah saya datangi di tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama adalah Sumobito di Timur Jombang. Yang saya suka dari tempat ini adalah kita bisa merekam kereta api yang datang dari kejauhan dan bahkan memotret satu rangkaian penuh biarpun keretanya rangkaian panjang. Tampak di sini kereta api Jayakarta yang ditarik lokomotif CC20610 datang dari arah Surabaya dan Mojokerto menuju ke arah barat. Terima kasih telah menonton! Kalau kita bergeser ke sisi satunya, di sini kita bisa melihat jembatan jalur ganda serta stasiun Sumobito di kejauhan. Tampak kereta api Sri Tanjung dari Surabaya bersilang dengan rangka jati dari Jirpun. Tempat berikutnya adalah lokasi yang dari dulu ingin sekali saya kunjungi. Dulu, sewaktu saya masih kecil di awal tahun 1980-an, setiap kali saya dan keluarga berpergian naik mobil dari Surabaya ke Madiun atau Solo, saya selalu merasa takjub saat kita melewati daerah Wilangan dan Saradan. Di tempat ini, jalur kereta api dan jalan rayanya berkelak-kelok melewati areal perbukitan yang dipenuhi hutan jati, sehingga otomatis jarak antara satu pelintasan dengan yang lain cukup rapat. Saya selalu merasa girang kalau ada kereta api yang lewat, terutama jika searah, karena pasti nantinya akan bolak-balik bertemu lagi di jalan. Namun kini di tahun 2023, banyak yang telah berubah. Jalan antara perlintasan kereta api dekat stasiun Wilangan hingga ke daerah Bukit Petong ditutup di tahun 2007, diganti jalan bypass yang menyusuri tepian utara rel. Selain itu, sekarang jalur kereta api di sini telah digandakan semenjak tahun 2019 silam. Walaupun begitu, saya senang sekali akhirnya bisa hunting foto dan video kereta api di sini. Tampak di video, kereta api tanker dari Surabaya tujuan Madiun melewati bekas stasiun Wilangan dan perlintasan kereta api dekat jalan bypass. Terima kasih. selamat menikmati selepas hanting di sini saya bergeser ke barat menuju bekas perlintasan di daerah Bukit Petung di sini saya bisa merekam kereta api dari timur yang melewati tikungan besar dengan latar hutan jati dan gunung pandan di kejauhan selamat menikmati selesai dari sini saya bergeser ke sebelah barat spot selanjutnya saya menuju ke sebuah tempat agak tersembunyi di pinggir waduk Saradan di sini kita bisa melihat kereta api yang melewati jalur yang melintasi waduk berpemandangan indah seperti kereta api Jayakarta tujuan Jakarta yang ditarik logomotif CC206 Hype Trip ini terima kasih telah menonton! setelah kereta ini lewat saya menyempatkan diri untuk menikmati pemandangan sejenak sebelum pulang ketika tiba-tiba ada yang datang rupanya kereta kereta Jayakarta tadi berpapasan dengan kereta Argo Willis di stasiun Saradan dan tak sampai 5 menit setelahnya kereta Raja Jalar Selatan itu lewat di sini selesai hunting di waduk Saradan saya kembali ke kendaraan saya untuk pulang ke Surabaya namun sebelumnya saya menyempatkan diri untuk mampir dan hunting di tikungan besar dekat perlintasan kereta api antara Wilangan dan Bagor video hunting di sini sebenarnya direkam di waktu yang berbeda dengan video sebelumnya karena itu kereta yang saya rekam di sini sama dengan yang tadi seperti kereta api Jayakarta yang datang dari arah Surabaya dan Nganjuk ini selamat menikmati dari perlintasan kereta api jika kita melihat ke arah selatan kita bisa merekam kereta api dengan latar gunung Willis tampak di sini kereta api Ranggajati dari Cirebon yang terlambat 2 jam karena masalah teknis di Purwokerto selamat menikmati namun sayangnya cuaca hari itu kurang baik sehingga gunung Willisnya makin lama makin tertutup awan mendung jadi saat kereta api Argo Willis yang membawa nama gunung itu lewat gunungnya malah tidak tampak sama sekali selesai kereta ini lewat saya pun mengepak barang saya dan kembali pulang ke Surabaya terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah melihat video ini hingga selesai sampai jumpa lagi di video selanjutnya hanya di Bagus Widianto Channel salam sub indo by broth3rmax